Intro Halo sahabat kelasit.id, apa kabar semuanya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan baik. Oke teman-teman, setelah hampir seminggu saya tidak membuat video baru di channel kelasit.id Nah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan tentang panduan VVS tanpa menggunakan funnel yang mana kita masih menggunakan VVS CentOS 7 dan untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana cara instalasi WordPress atau lebih tepatnya setting VVS CentOS 7 tanpa menggunakan funnel hingga kita sukses menginstalasi WordPress pada VVS CentOS 7 milik kita Namun sebelum video ini dilanjutkan, silakan teman-teman like video ini jika Anda menyukainya Jangan lupa juga subscribe channel kelasit.id dan aktifkan tombol loncengnya sehingga Anda nanti akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan jika ada video terbaru dari kelasit.id Nah teman-teman langsung saja, pertama yang harus kita cek atau pastikan adalah domain kita harus terhubung ke VVS kita Nah disini saya menggunakan domain mahmudalfauzi.com yang saya beli di Exabyte dan saya sudah menghubungkan domain saya ini dengan metode penghubungan menggunakan settingan manage DNS atau DNS management Biasanya kita menggunakan update name server dimana kita menggunakan name server yang kita setting di VVS kita Namun cara kali ini saya menggunakan manage DNS atau DNS management Nah pada bagian DNS manager ini teman-teman silakan buat record A yang mana record A ini terhubung langsung ke IP VVS kita Nah disini muncul IP VVS yang sudah saya pasang di DNS manager pada settingan domain mahmudalfauzi.com Nah ini IP nya teman-teman dan ini sesuai dengan IP VVS yang kita miliki Dan teman-teman silakan setting juga beberapa record seperti record CNM untuk subdomain www, FTV dan lain-lain seperti ini Nah setelah sukses kita melakukan setting pada DNS manager Langkah selanjutnya seperti biasa kita akan masuk ke VVS kita dengan koneksi SSH yang mana kita bisa menggunakan aplikasi putih Selain putih teman-teman juga bisa menggunakan command form Nah ini saya sudah berhasil terhubung dan kita akan login ke root administrator Oke sorry Nah ini sudah berhasil teman-teman kita sudah login Dan langkah selanjutnya teman-teman seperti biasa Karena ini merupakan VVS fresh atau baru Belum dilakukan settingan atau konfigurasi apapun Langkah baiknya kita melakukan update operating system Ini untuk perintah updatenya yum update miny Ini adalah perintah update OS pada OS CentOS 7 milik kita Nah teman-teman disini kita sudah berhasil melakukan updating OS Nah untuk memastikan kita bisa melakukan perintah yum update miny Ini dua kali Kita untuk memastikan bahwa OS kita sudah benar-benar up to date Nah disini ternyata masih ada proses updating Atau beberapa file update yang di download Nah teman-teman biasanya jika setelah dua kali kita memberikan perintah Yum install update atau yum update pada OS CentOS 7 kita Nah ini biasanya sudah benar-benar terupdate ya Dan perintah selanjutnya teman-teman silahkan cek dulu Pastikan selinuxnya disable dengan perintah nano Spasi slash etc Spasi selinux Slash config Nah disini pastikan ada tulisan selinux sama dengan disable Jika statusnya masih enable silahkan teman-teman ubah menjadi disable Nah jika sudah disable kita kontrol X saja keluar Kita clear dulu Nah untuk perintah selanjutnya kita akan melakukan instalasi Apache atau web server Tepatnya dengan perintah yum install httpd ya Min Y Nah ini proses instalasi web server Nah sudah selesai dan yang akan kita lakukan selanjutnya Kita pastikan start terlebih dahulu web servernya Dengan perintah sistem ctl Spasi start Spasi httpd Nah setelah itu kita bisa restart Atau enable Kita enable terlebih dahulu Kita enable httpd nya Lalu kita restart Dan kita bisa cek terlebih dahulu statusnya dengan perintah sistem ctl status ya Spasi httpd Nah disini status web servernya atau Apache nya sudah running atau aktif Perintah selanjutnya kita akan menginstal evo dan remy repository Untuk perintahnya disini sudah saya siapkan Teman-teman bisa melihat perintah ini dengan mudah di bagian deskripsi Linknya sudah saya sediakan Ini kita copy terlebih dahulu teman-teman Nah ini kita clear dulu ya supaya bersih Dan kita paste disini Selanjutnya kita enter Nah ini proses instalasi remy dan evo repository Dan ini sudah selesai Selanjutnya kita akan instalasi php Ya php Lebih tepatnya ini kita barusan instalasi php Untuk ini adalah instalasi php dan remy release nya ya Selanjutnya kita akan instalasi php repository versi 7.3 Kita akan mengenable nya Dengan perintah yume si strip Atau ya dash config Strip manager Spasi strip strip enable Ya teman-teman lalu spasi remy strip php 7.3 Ini perintahnya Lalu teman-teman lakukan enter Nah jika sudah seperti ini Langkah selanjutnya kita akan menginstal Menginstal ekstensi php yang wajib diinstal Untuk proses instalasi wordpress Jadi kita akan menginstal ekstensi yang dibutuhkan Atau ekstensi php yang dibutuhkan untuk instalasi wordpress Nah disini sudah saya sediakan perintahnya Ini ada beberapa ekstensi yang akan kita install Teman-teman cukup copy saja ini Dan paste di funnel ssh nya Atau di putih nya Kita tinggal enter Kita tunggu proses instalasi nya Nah ini teman-teman sudah sukses Kita melakukan instalasi ekstensi php yang wajib Kita install pada pps kita Yang akan kita install wordpress Lalu selanjutnya kita akan install MariaDB untuk database nya Sebelum kita install MariaDB Yang harus kita lakukan adalah Mengupdate atau menambah repository Repository MariaDB nya Yang akan kita install adalah MariaDB versi 10 Nah disini kita klik dulu Perintah yang pertama Yaitu mengupdate atau menambah repository kodenya Yaitu nano spasi slash etc slash yum dot repos Sorry Dot d ya Lalu kita tambahkan filenya yaitu MariaDB Dot 10x 10x dot repo Nah ini file untuk kita menambahkan kode MariaDB versi 10 Agar kita bisa menginstall nya Nah ini perintahnya Kita menambahkan repository nya ya Di yumreforce.d Ini tinggal kita enter Dan teman teman silahkan Masukkan disini kodenya Dari ini sampai Sama dengan satu Kita copy Lalu kita paste disini Atau simpan di bagian File MariaDB dot 10x dot repo Lalu kita simpan Ctrl X tekan Y enter Nah setelah menambahkan repository nya Baru kita bisa melakukan instalasi MariaDB server Dan juga MariaDB client nya Pada VVS kita Untuk cara instalasi nya Teman teman Yum Seperti biasa Install Lalu disini kita ketik MariaDB Strip server Dan yang kedua Kita tambahkan juga MariaDB Strip client Ini bisa tambah min Y Lalu kita Pastikan Kodenya benar Atau perintah nya benar Lalu kita enter Nah ini proses Instalasi MariaDB client Dan juga MariaDB server Untuk database nya Nah ini teman teman Kita sudah selesai Untuk instalasi MariaDB server Dan juga client nya Yang selanjutnya Yang harus kita lakukan Adalah melakukan Star enable Dan check status MariaDB nya Seperti biasa Untuk perintah nya Sistem CTL Spasi Start MariaDB Enter Dan kita juga Melakukan Enable Enter Dan selanjutnya Kita bisa lakukan Restart Ya teman teman Restart ini Optional ya teman teman Bisa melakukan Jatuh tidak Dan selanjutnya Kita cek status MariaDB nya Sudah running Atau belum Perintah nya Sistem CTL Spasi status Spasi MariaDB Nah teman teman Bisa cek Di sini Status nya Sudah aktif Atau running Ya Nah Langkah selanjutnya Seperti biasa Kita harus melakukan Secure installation Untuk MySQL Atau MariaDB nya Nah ini kita clear dulu Ya teman teman Kita di sini Gunakan perintah Seperti biasa MySQL Underscore secure Ya Underscore Installation Enter Dan di sini kita disuruh Melakukan Atau memasukkan password Ini tinggal enter saja Ini enter juga Lalu kita masukkan Password MySQL Password root Untuk MySQL nya Masukkan dua kali Nah ini untuk bagian ini Tinggal kita enter Enter saja teman teman Dan sudah selesai Nah Yang harus kita lakukan Selanjutnya Setelah proses Tadi Pertama Teman teman harus pastikan dulu DNS Manager nya Atau di DNS management Sudah benar benar Domain nya dihubungkan Dengan VVS kita Dengan IV VVS kita Dan ini akan terupdate Otomatis Ada bagian NS ya teman teman Di bagian DNS Manager nya itu Yaitu ada NS1 ID Cloud Hosting Karena saya Menggunakan VVS nya VVS ID Cloud Host Dan ini merupakan IV ID Cloud Host Nah nanti Untuk di bagian Name Server nya Untuk domain ini Di bagian Name Server nya Sekali lagi teman teman Silahkan update Name Server nya ke ini ya Ke NS1 ID Cloud Hosting Dotcom Dan update juga Ke NS2 Dot ID Cloud Hosting Dotcom Seperti itu ya teman teman Tadi saya lupa Kita kembali lagi ke sini Ke VVS kita Kita akan membuat Database terlebih dahulu Karena untuk Instalasi WordPress Kita memerlukan database Nah untuk Instalasi database nya Kita masuk dulu Ke MySQL Atau MariaDB nya Perintahnya MySQL Min U Root Min P Atau strip P Kita masukkan password Yang kita Masukkan tadi Atau kita buat tadi Di bagian Perintah MySQL Secure Installation Sorry Ini password nya salah Nah jika benar Kita akan masuk ke Bagian seperti ini ya Ke MariaDB Seperti itu Nah perintah selanjutnya Untuk membuat database Teman teman Mudah sekali Tinggal ketik Create ya Spasi Database Database Penulisannya Lalu kita masukkan Nama database nya Misal WordPress Diakhiri dengan Tanda Titik koma Nah ini Sudah ada Oke Satu Kita sudah membuat Satu database Dengan nama WordPress Nah selanjutnya Kita akan membuat User untuk database nya Perintahnya adalah Grand All Spasi Privilege Privileges Seperti ini Lalu Spasi On WordPress Maksud WordPress disini Adalah nama Database yang kita gunakan Titik bintang Kita akan membuat Usernya Untuk usernya Kita buat WordPress user Misalnya WordPress User At Local Host At Local Host Jadi ini Untuk WordPress user Yang kita buat Untuk Database Yang bernama WordPress Jadi WordPress user At Local Host Spasi Identify Identify Seperti ini Identify Spasi By Kita masukkan disini Dengan Tanda petik Satu ya Kita masukkan Fastwood nya Misalnya WordPress Sorry WordPress Fastwood Wordpress Fast Kita tutup lagi Dengan tanda petik Satu Dan selanjutnya Kita akhiri Dengan Titik koma Ini pastikan Perintahnya benar Teman-teman Grandall Privilege On WordPress Dot Bintang Bintang ini Menandakan bahwa Semuanya Terkoneksi dengan User WordPress User Untuk Untuk Nama Usernya Nanti WordPress User At Local Host Dan Identify Identify By WordPress Pass Enter Sudah Selesai Dan selanjutnya Kita Flash Flash Dan Oke Dan kita keluar Ini kita sudah berhasil Membuat database nya Dan juga kita sudah membuat User untuk database nya Teman-teman bisa cek Show Database Database Ini sudah ada database dengan nama WordPress Kita keluar dari MySQL nya Dengan perintah Excite Kita clear dulu ya teman-teman Agar bersih Selanjutnya Yang kita akan lakukan adalah Kita akan mendownload File WordPress nya Pertama Yang harus kita lakukan Kita masuk dulu Ke Direktori HTML Jadi Slash Far www HTML LS Nah disini kosong Belum ada apa-apa ya teman-teman Nah selanjutnya Kita akan mendownload File WordPress nya Kita masuk dulu Ke WordPress.org Nah disini ada Tombol Get WordPress Selanjutnya Kita sekarang berada di Halaman download WordPress nya Dan teman-teman Tinggal Mana ya Pain ini Klik kanan Lalu kita Copy link Atau ambil link nya Dan kita download Dengan perintah Double Uget Double Uget ini adalah Untuk melakukan download Di Linux Lebih tepatnya di CentOS 7 Nah kita Paste Atau paste Di sini Untuk link Yang akan kita Download Yaitu di WordPress.org Let us .zip Lalu kita Enter Nah ini Proses downloading Selesai Kita cek Sudah ada Di folder HTML ini Adalah file Yang barusan Kita download Ini file nya Kebetulan File zip Teman-teman Kita clear dulu S Nah ini file zip ini Kita akan Uncompresh dulu Kita akan keluarkan File-file yang ada di File Let's .zip ini Caranya dengan Perintah Unzip Teman-teman Unzip Spasi nama file nya Spasi Dengan ekstensi nya Lalu kita Enter Nah ini kita Selesai LS Sekarang Sudah terlihat Di dalam Direktori HTML ini Terdapat Direktori WordPress Nah selanjutnya Kita akan Kita hapus dulu Untuk file zip nya Ini Karena kita sudah Mengeluarkan Isinya Yaitu Folder WordPress Dengan Seluruh Konten yang ada Di dalamnya Untuk perintah Menghapusnya Rm Minfr Spasi Nama file nya .zip Sekarang sudah Terhapus Dan hanya ada Folder WordPress Saja Lalu selanjutnya Kita akan Melakukan Setting Permission nya Ke Apache CH AUN Kepemilikannya Minr Apache Apace Apace .2 Apace Wordpress Ini sudah selesai Untuk Setting Permission Atau Kepemilikan Kita berikan Akses nya Ke Apache Dengan perintah CH On Minr Apace Apace Wordpress Jadi Wordpress Ini Atau Folder Wordpress Ini Sudah Kita Berikan Hak Akses nya Ke Apache Kita akan Clear Selanjutnya Kita akan Membuat Virtual Host nya Virtual Host ini Benar-benar Untuk Melakukan Koneksi Antara Domain Kita Dengan VPS Kita Jadi Kita akan Membuat Virtual Host nya Caranya Nano Spasi Slash Etc Slash Httpd Lebih kepada Add Domain Lalu Conf Slash Httpd .conf Nah Ini Kita sudah Berada Di Content File Http.conf Kita Posisikan Curusor Di Bagian Paling Akhir Atau Di Bagian Paling Bawah Nah Ini Di Sini Nah Kita Pindahkan Sekarang Untuk Content Virtual Host nya Kita Copy Sudah Saya Sediakan Teman-teman Tinggal Copy Dan Sesuaikan Saja Nah Saya Jelaskan Sedikit Di Sini Teman-teman Silahkan Nanti Disesuaikan Ya Ini Jangan Hanya Dikopas Saja Ini Untuk Bagian Server Admin Kita Admin At Mahmud Afosi Dotcom Jadi Nanti Sesuaikan Dengan Domain Teman-teman Dan Untuk Dokumen Root nya Kita Pastikan Mengarah Mengarah Far Far www.html.wordpress Karena Konten File Wordpress Ada Di Folder Wordpress Yang Ada Di Folder HTML Seperti Itu Dan Untuk Server Name Kita Masukkan Domain Kita Di Mahmud Afosi .com Mengarah Ke Folder Wordpress Ini Dan Server Alias Sesuai Dengan Yang Ada DNS Manager Di Ada Server Alias Di www Kita Menambahkannya Di www.mahmudafoji.com Lalu Disini Ada Error Log Di Mahmudafoji.com Strip Error Log Dan Juga Custom Log Seperti Ini Nanti Teman-teman Tinggal Sesuaikan Jika Sudah Ctrl X Tekan Y Enter Setelah Itu Kita Restart Untuk Web Server Sistem Sorry Sistem CTL Restart HTTPD Ini Sudah Di Restart Untuk Web Server Dan Selanjutnya Yang Akan Kita Lakukan Kita Akan Install Firewall Teman-teman YUM Install Firewall D NDA Kita Akan Instalasi Firewall Terlebih Dahulu Kita Akan Enable Untuk Service HTTP Firewall Firewall CMD Strip Strip Permanent Permanent Strip Add Service Sama Dengan HTTP Oh sorry Kita akan Running dulu Firewall Kita Reboot Terlebih Dulu Untuk Server Jika Terjadi Seperti Ini Reboot Kita Close Kita Coba Masuk Kembali Ke Putih Atau Ke SSA Ke Server Nah Ini Sudah Bisa Login Kita Akan Lakukan Perintah Perintah Add Service HTTP Dengan Firewall Firewall Spasih CMD Strip Strip Permanent Strip Add Strip Service Sama Dengan HTTP Nah Ini Sudah Sukses Jadi Jika Terjadi Firewall Is not Working Atau Is not Running Silahkan Restart Servernya Dengan Perintah Reboot Lalu Kita HTTPS Terlebih Dahulu Kita Unable Juga Untuk Service Dan Ini Sukses Dan Kita Akan Lakukan Perintah Firewall Reload Firewall CMD Reload Oke Sudah Selesai Pastikan Domain Sudah Terpropagasi Dengan Benar Biasanya Ini Memerlukan Sekitar 2 Atau 3 Jam Untuk Terpropagasi Ke server Kita Dan Jika Memang Sudah Terpropagasi Atau Proses Propagasinya Selesai Kita Tinggal Akses Domain Teman Teman Domain Yang Kita Gunakan Yaitu Mahmudalfauzi.com Kita Akses Dan Langsung Seperti ini Untuk Tampilannya Ini Proses Instalasi Wordpressnya Kita Continue Nah Ini Ada Settingan Database Kita Klik Let's Go Dan Kita Setting Database Untuk Database Namanya Adalah Wordpress Dan Untuk Username Wordpress User Dan Untuk Password Selanjutnya Wordpress Pass Ini Kita Setting Sesuai Yang tadi Kita Buat Di Server Di Di Bagian MySQL Dan Untuk Database Host Kita Biarkan Local Host Sudah Selesai Tinggal Kita Submit Kita Sudah Selesai Selanjutnya Kita Akan Setting Titel Wordpress Wordpress Test Dan Usernamenya Misal Admin Ini Contoh Saja Teman Teman Dan Untuk Password Misal Admin At 123 Week Week Terlalu Mudah Password Tinggal Kita Confirm Dan Bagian Ini Kita Ketik Class It.id Untuk Email Wordpress Jika Memang Wordpress Masih Dalam Under Construction Atau Pembangunan Website Wordpress Teman Teman Bisa Checklist Ini Agar Tidak Terindeks Ke Mesin Pencari Nah Ini Checklist Boleh Ini Sudah Selesai Kita Kopi Lalu Kita Klik Install Wordpress Nah Ini Sudah Selesai Teman Teman Kita Login Admin Password Yang Barusan Lalu Kita Login Nah Seperti Ini Teman Teman Untuk Cara Instalasi Wordpress Pada VPS Yang Kita Miliki Tanpa Menggunakan Panel Yang Mana VPS Yang Kita Gunakan Adalah VPS Centros 7 Oke Teman Teman Jika Dirasa Video Ini Bermanfaat Silahkan Share Jika Anda Suka Video Ini Silahkan Like Jika Tidak Suka Video Ini Silahkan Dislike Dan Jangan Lupa Subscribe Terima Kasih